Intro Komisi 4 DPR Dekalti mendukung keputusan pemerintah yang mewacanakan sekolah tatap muka mulai bulan Juli 2021 Namun demikian semua pihak diharapkan tetap waspada karena penyebaran virus corona belum berhenti dan berpotensi menulari para pendidik dan para siswa Berikut informasinya Di kota Samarinda sejak 8 Maret 2021 sudah ada sekolah yang melaksanakan pendidikan tatap muka Itu terjadi pada 4 sekolah yang dijuluki sekolah tangguh di Kelurahan Barambai, Samarinda Utara Bulan April nanti direncanakan menyusul 5 sekolah lagi yakni SD22 di Barambai, SD10 di Sambutan, SMP30 Pampang, SMP23 Makroman, dan SMPIT Madinah Dimulainya sekolah tatap muka, lantaran sudah terjadi tren penurunan kasus COVID-19 Bahkan untuk daerah-daerah di pinggir kota Samarinda, kasus aktif virus corona mulai semakin minim ditandai berubahnya status zona merah menjadi orange dan kuning Pertanggal 26 Maret menurut data dari Satgas COVID-19, Samarinda tersisa 602 kasus aktif Terjadi penurunan dibanding 20 Februari yang mencapai 1055 kasus-kasus aktif Tata muka tahun ajaran baru yaitu bulan Juli memang dari komisi 4 sudah membahas dan bahkan sudah hering dengan dinas pendidikan dan juga musyawarah kepala sekolah Namun demikian memang keputusan pastinya saat ini sedang dalam proses Proses artinya gini, bahwa kami dari tim dari komisi 4 sedang memverifikasi usulan-usulan dari kepala-kepala sekolah yang siap untuk melaksanakan tatap muka Karena ini kan perlu persiapan tidak hanya persiapan infrastruktur ya Misalnya cuci tangan, ada hand sanitizer, ada masker Tetapi bagaimana siswa ini punya sebuah edukasi Yaitu pada saat dia datang ke sekolahan dan pulang ke sekolahan Betul-betul bisa dimonitor dengan baik Nah sistem inilah yang saat ini sedang kita sosialisasikan Bekerjasama dengan beberapa kepala sekolah Dengan komite sekolah dan orang tua Sekolah-sekolah di Kaltim diharapkan komisi 4 DPRD Kaltim aktif Untuk mempersiapkan sekolahnya dengan suasana yang baru Sebab sekolah tatap muka sekarang ini berbeda dengan sekolah offline Sebelum adanya pandemi COVID-19 Persiapan yang perlu dilakukan pihak sekolah diantaranya adalah Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun Serta mengatur kembali jam sekolah serta jarak antar bangku Komisi 4 mengharapkan sebelum bulan Juli Tenaga-tenaga pendidik dan siswa juga sudah mulai divaksin Sehingga mengurangi resiko terjadinya klaster penularan virus di sekolah Tenaga pendidik kan sudah Dan Alhamdulillah kemarin kan 1 juta vaksin juga datang lagi ke Indonesia Harapan kita tenaga-tenaga pendidik juga segera mendapatkan vaksin yang tepat bagi mereka Harapan kita setelah vaksin paling tidak ada kekebalan tubuh Tetapi ingat bahwa vaksin ini adalah sebuah upaya kesehatan pada diri kita Dan jangan lupa tetap 3M bahkan 5M ya Menghindari kerumunan kemudian tidak saling berdekatan Kemudian tetap pakai masker, cuci tangan tetap Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube, dan Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Ros Mirahma bersama kerabat kerja bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa